Intro Mengagetkan, Arius Kibilar dilempari telur di kepalanya saat hendak menghadiri acara konferensi pers di gedung kepolisian Polda Metro Jakarta Selatan beberapa saat yang lalu Sontak saja kejadian tersebut langsung menjadi pusat perhatian para awak media yang tengah meliput di lokasi dan para polisi yang mengawal perkara tersebut berlangsung Diketahui telur itu berasal dari arah para kerumunan masa yang ingin melihat konferensi pers Rizky Bilar saat itu Untung saja lemparan tersebut tidak mengenai Rizky Bilar karena terhalang oleh tripod kamera para awak media Seperti yang diketahui, sejak Rabu 12 Oktober 2022, Rizky Bilar telah dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka kasus dugaan kekerasan balam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya, Lesti Kejora Setelah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan hari Kamis 13 Oktober 2022, polisi secara resmi mengeluarkan surat penahanan terhadap Rizky Bilar Penyidik telah menetapkan yang bersengkutan dilakukan penahanan mulai hari ini sampai 20 hari ke depan Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan di kantornya Dalam kasus ini, polisi setidaknya memiliki tiga alat bukti yang menjadi alasan penetapan status tersangka Rizky Bilar Barang bukti hasil visum Lesti Kejora, yang mana hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban Rekam medis juga sebagai barbuk dan flash disk yang berisi rekaman CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban saudari Lesti dan tersangka RB Ujar Zulpan Atas penetapan status tersangka ini, Rizky Bilar telah dirilis ke media mengenakan seragam tahanan Sayangnya, dia tak menyampaikan statement apapun Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1 UURI 023 tahun 2004 tentang kekerasan atau pidana KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara Sebelumnya, saat kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar yang dilaporkan sang istri Lesti Kejora mencuat ke publik, penyanyi dangdut itu memilih untuk pergi ke Tanah Suci Maka, setelah menjalani perawatan di rumah sakit bunda, Lesti Kejora diam-diam memilih untuk menjalani ibadah umroh Menurut isu yang berkembang di berbagai sumber yang terpercaya Lesti Kejora dan keluarganya akan segera berangkat pulang ke Tanah Air Setelah mengetahui Rizky Bilar telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian saat ini Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dan tekan tombol loncengnya